Dalam rangka memujudkan kota Jakarta menjadi kota hijau, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus merencanakan pembangunan dan perluasan ruang terbuka hijau. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area atau jalur dalam kota atau wilayah yang penggunaannya bersifat terbuka. Dikatakan hijau karena ruang terbuka hijau atau RTH menjadi tempat tumbuh tanaman baik secara alaminya ataupun yang sengaja ditanam. Adanya RTH tak hanya menambah unsur estetika pada penataan kota, tetapi juga memiliki fungsi dari segi ekologis yakni sebagai paru-paru kota, supplier oksigen bagi makhluk hidup, area resapan air, juga menjaga keseimbangan siklus hidrologi. Selain itu, RTH juga memiliki fungsi lain sebagai sarana olahraga, sarana belajar, serta sarana rekreasi. Berikut ini 5 RTH ekenik di Jakarta yang bisa kalian kunjungi. Semua telah dirangkum Jakarta 1 melalui berbagai sumber dalam bentuk visualisasi pada peta. Yuk kita jalan-jalan! 1. Taman Lapangan Banteng Taman Lapangan Banteng yang terletak di kawasan Jakarta Pusat ini telah memiliki tampilan baru yang estetis dengan beragam fasilitas umum yang menarik. Tak heran jika Lapangan Banteng menjadi salah satu tujuan warga Jakarta untuk bersantai, berolahraga, dan sebagai lokasi penyelenggaran acara. Salah satu bagian yang paling ikonik di Lapangan Banteng adalah Monumen Pembebasan Irian Barat. 2. Taman Menteng Taman Menteng menjadi salah satu taman dengan bangunan kaca ikonik di bagian tengahnya. Taman ini sering dijadikan tempat untuk melakukan beragam aktivitas seperti berolahraga, bermain, lokasi pameran, juga tempat kumpul beragam komunitas. 3. Taman Suropati Tak hanya bayi warga Jakarta, kemasyuran Taman Suropati juga tersebar hingga wisatawan mekal dan internasional. Selain menikmati hijaunya pembohonan rindang, taman yang terletak di kawasan Jakarta Pusat ini menawarkan berbagai kegiatan seru. Anda bisa jogi, piknik, membaca buku yang tersedia pada perpustakaan mini, dan kegiatan lainnya. 4. Taman Puring Taman Puring kini tampil dengan wajah baru. Selain dapat menikmati aslinya pembohonan yang hijau, taman yang berada di kawasan Kebayoran Baru ini menyediakan berbagai fasilitas untuk pengunjung, mulai dari tempat bermain anak, jogging track, skate track, juga parkour track. Bahkan, Taman Puring dijadikan sebagai pusat latihan parkour. 5. Hutan Kota GBK Dalam kawasan Gelora Bung Karno Senayan, terdapat hutan kota sebagai salah satu ruang terbuka hijau yang berada di pusat kota. Hutan kota GBK memiliki daya pikat tersendiri bagi warga yang hendak melakukan kegiatan teknik karena letaknya yang berada di pusat kota dengan panorama gedung-gedung tinggi. Nah, semua ruang terbuka hijau IPD tadi juga bisa kalian temukan pada website Jakarta 1 lho. Caranya, kunjungi website jakarta1.jakarta.go.id dan pilih menu Peta. Selanjutnya, pada layer Peta DKI Jakarta, checklist peta ruang terbuka hijau, maka akan terlihat lokasi-lokasi RTH yang berada di Jakarta. Untuk lebih spesifik, Anda dapat mencari lokasi RTH dengan ketik lokasi RTH pada tab pencarian dan hasil pencarian lokasi akan muncul bersamaan dengan keterangan atribut yang muncul pada peta. Itu dia 5 ruang terbuka hijau Iconic di DKI Jakarta versi Jakarta 1. Nah, gimana? Kira-kira mana nih RTH yang sering kamu kunjungi? Tulis di kolom komentar ya!